Kita minta komentar dari Ustadz, Ustadz, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari santri pendok pesantri Al-Qur'an Nurul Furqan Bogor ya. Satunya tata-tataan awas ketika tak yang mati atau tak sukun jangan terlalu apa namanya seperti C ya. Ini yang seringkali dilupakan. Itu saja dari Ustadz kamu semuanya ajib, ajib, ajib. Ustadz ribat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita ini baca Qur'an ya, ini kalau gak salah juga Ustadz pernah ingatkan ya. Bahwa kalian tiga kasih bumbu dikit lagi aja. Yaitu luhunil arab, lahjah arabiahnya. Itu saya ingin juga pemimpin sudah faham ini. Bagaimana memberikan teknik tentang cara membaca yang ada bumbu arabiahnya. Terutama ketika wama umiru ras. Coba Ustadz pengen orang lagi. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Wama umiru illa liya'budullah. Tadi kalian sudah dinamiknya betul. Tapi kalau kasih bumbu sedikit. Akan terlihat beda gitu ya. Tinggal itunya saja. Ya mudah-mudahan kalian berhasil ke depan. Ya. Untuk lufurkan tetap toyib. 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 Toyib pisang. Toyib pisang. Waduh. Ya. Sulit sepertinya para juridung penuntukan siapa yang akhirnya menonjol diantara satu sama lainnya. Salah satu caranya dengan cara diberikan challenge seperti ini. Betul. Dan tantangan kita adalah tantangan bedah bacaan tilawah. Kita akan lihat ke belakang sayang. Kalian bisa bilang stop. Stop. Ustadz Muhtar. Ustadz Muhtar. Ya. Coba bawakan dengan lagu Nahawan. Surahnya surah At-Tariq. Dengan jawab Nahawan. 100. Oh oke deh. Itu dia adik-adik kita. Sekali lagi boleh Kenapa untuk ngeruk-ngeruk jam ini. Oke. 7 balik. Tepuk tangan ya… Semuanya begini ya, ayo. Ikutin gayanya Kak Ari tantangan berikutnya. Tantangan yang nama-nama skor. Tiga. Kok Rahmat, kok Rahmat. Coba-coba Rahmat ke depan. Rahmat yang paling mirip. Coba-coba. Semuanya soalnya. Sini sayang. Nih Rahmat di depan. Rahmat paling mirip soalnya. Yuk. Satu, dua, tiga. Tapi Rahmat ini punya kebiasaan ngigo Kak Ari. Aduh, gawat kamu kalau ngigonya begitu. Bisa gempar semuanya. Kalau gitu kita lihat tayangan dari Rahmat. Ini dia tayangan Rahmat. Siapa sih yang mata-mata? Videoin Rahmat. Perhatian, kehatian. Ini video asli tanpa rekayasa. Video yang diambil oleh mata-mata kami. Siapa sih mata-matanya? Siapa yang ngerekam? Yang ngerekam siapa? Pembimbing. Hah? Siapa sayang? Pembimbing. Pembimbingnya Rahmat. Pembimbingnya usil juga ya. Pembimbingnya Rahmat yang ngerekam. Bahaya loh. Bukir kalau malam nabrak-nabrak tembok. Itu lucu banget. Hati-hati banyak mata-mata nih. Jangan-jangan nih teman-temannya selama karantina videoin kamu lagi. Tanya teman-temannya. Kalau kalian lagi ngeliat Rahmat. Udah coba aja yang pernah liat Rahmat ngigo. Pernah. Coba ceritain Pak Hiras, coba ceritain. Kalau Rahmat lagi ngigo gimana? Kadang-kadang ke pintu. Padahal itu bukan kamar mandi. Buka-buka pintu. Iya gi. Buka-buka pintu? Iya gi. Memang iya tuh. Memang iya tuh. Kita tepuk tangan dong. Untuk adik-adik Turul Purkon.